Ramalan menyebut Presiden 2024 yang terpilih tidak akan menyelesaikan masa jabatannya hingga akhir. Presiden Indonesia pun nanti akan digantikan oleh sosok yang disebut sebagai Dewa dengan Sifat Sejati. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, terdapat banyak tokoh terkemuka yang meninggalkan kesan berharga hingga saat ini. Salah satu tokoh tersebut adalah Raja Jayabaya, seorang raja dari masa abad pertengahan yang juga dikenal sebagai seorang peramal ulung. Namanya seringkali dihubungkan dengan Ramalan Jayabaya, serangkaian baik puisi yang konon berisi prediksi-prediksi tentang masa depan Indonesia. Dan berikut ini, Ramalan Jayabaya di tahun 2024 soal prediksi Presiden hingga pencana alam. Ramalan Jayabaya membeberkan beberapa kemungkinan kejadian yang akan terjadi sepanjang tahun 2024. Ramalan Jayabaya ini adalah tulisan-tulisan kuno yang dibuat oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri, pada tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Dalam sebuah penaksiran dari Kitab Musasar dan Sabdo Palon, ada beberapa prediksi yang akan terjadi di Indonesia. Berikut ini, 6 Ramalan Jayabaya di Indonesia pada tahun 2024. 1. Ekonomi Melambang Indonesia akan dihadapkan dengan kenaikan bahan makanan pokok, bahan bakar, minyak, dan pacar. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi melambang hingga petani yang merugi besar. 2. Banyak bencana alam Tahun 2024 ini disebut akan ada banyak bencana alam yang terjadi. Mulai dari banjir bandang yang memusnahkan pemukiman hingga gunung meletup. 3. Jaman Terbalik Ramalan Jayabaya menyebutnya sebagai jaman goro-goro atau jaman kalau bentuk, atau jaman kegelapan. Jaman ini ditandai dengan terbaliknya semua hal yang dianggap sebagai kewajaran. Seperti perempuan yang mengenakan baju laki-laki atau sebaliknya. Orang-orang ingin hidup mewah namun tidak mau bekerja hingga banyak orang jahat yang naik pangka. 4. Presiden 2024 Ramalan menyebut Presiden 2024 yang terpilih tidak akan menyelesaikan masa jabatannya. Hingga akhir, Presiden Indonesia pun nanti akan digantikan oleh sosok yang disebut sebagai dewa dengan sifat sejati. 5. Dunia politik kacau dalam politik Indonesia memanas karena 2024 menjadi tahun pemilu. Nantinya akan ada sosok raja yang tidak akan menepati janjinya sehingga ia kehilangan kewibawaannya. Para pejabat juga akan berperang karena terjadi salah paham. Banyak penjahat yang berkuasa dibandingkan orang baik hingga pemimpin negara banyak yang tidak konsisten. 6. Perang Dunia Ketiga Perang Dunia Ketiga juga masuk ke dalam ramalan. Perang ini membuat banyak orang meninggal dunia, kehilangan pekerjaan, dan muncul banyak orang jahat. Itu tadi 6 ramalan Jayabaya di tahun 2004 soal prediksi Presiden hingga bencana alam. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!